Ribuan pamedek tumpah ruah ke Pura dalam Puri Besaki, Karang Asem serangkaian Usaba Pitra. Umat Hindu mulai berdatangan melakukan persembahyangan sejak Rabu 10 Januari 2024 lalu. Puncak karya Usaba sendiri jatuh pada tanggal 15 Januari 2024 dan masih neb pada 16 Januari 2024. Pantauan di lokasi, umat datang bersama anggota keluarga masing-masing dan memadati kawasan Jeroan Pura dalam Puri hingga di areal Jabapura atau Tegal Penang Saran. Salah seorang pamedek asal desa Kusamba, Kelungkung yakni Iwayansinah, mengaku setiap Usaba Pitra datang bersama keluarga untuk nyodaang Pitra atau leluhur. Baginya, Usaba Pitra ini seperti perjamuan dengan leluhur. Dia meyakini, saat Usaba Pitra para leluhur dari berbagai tingkatan dihadirkan, sehingga para sentana bisa mendoakan dan memohon perlindungan dari leluhur masing-masing. Berbagai sarana diaturkan di atas tikar yang digelar. Mulai dari Banten Pengambean, Pejati hingga Saji dan Sodan. Sebelum mendoakan leluhur, Sinah terlebih dahulu Nunastirta di Tegal Penang Saran, Pura Prajapati, Titik Gonggang dan Pura Dalem Puri. Setelah itu dilanjutkan dengan memuja leluhur dan diakhiri dengan ngelungsur serta menikmati sesajen yang diaturkan bersama anggota keluarga. Untuk diketahui, Usaba Dalem Puri atau Usaba Pitra dilaksanakan setiap tahun pada Tilem Sasih Kapitu. Saat upacara ini digelar, umat Hindu datang untuk melakukan persembahyangan sembari Nyoda Ang Sang Pitra atau mendoakan leluhur di Tegal Penang Saran atau Jabai yang berada di sisi utara dan timur Pura Dalem Puri Besaki. Selain mendoakan arwah yang sudah diaben atau sudah menjadi leluhur, umat juga mendoakan arwah sanak saudara yang belum diaben. Surya Ningsih melaporkan untuk Denpos Channel.